Kau spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Asan Villa mencetak secara besar dalam dunia sepak bola Eropa dengan kemenangan sensasional atas Bayern Munich dalam pertandingan Liga Champions di Villa Park. Kemenangan 1-0 ini menandai kembalinya klub asal Midlands tersebut ke panggung elite Eropa setelah lebih dari 40 tahun. Dan mereka melakukannya dengan cara yang dramatis, mengingatkan pada final Piala Eropa 1982 ketika Villa sudah mengalahkan Bayern Munich dengan skor yang sama. Apakah ini awal dari era kejayaan baru bagi tim Inggris ini? Sebelum menyebabkan videonya, jangan lupa subscribe channel Starting Eleven Moment dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan info-info menarik dan teradak seputar dunia sepak bola setiap harinya dari channel ini. Manajer Asan Villa, One Emery, sekali lagi membuktikan bahwa dirinya adalah salah satu taktik terhebat dalam sepak bola Eropa saat ini. Emery tidak hanya mengalahkan Bayern Munich, tetapi ia melakukannya dengan rencana permainan yang matang dan strategi defensif yang brilian. Ia berhasil menahan kekuatan menyerang Bayern sepanjang 90 menit penuh. Villa, yang hanya memiliki 30 persen penguasaan bola, berhasil memanfaatkan setiap kesempatan yang ada dengan cemerlang. Sementara Bayern tampak frustrasi karena kesulitan menciptakan peluang matang. Kemenangan ini menjadi penegasan kualitas Emery yang sudah terbukti mampu mengalahkan tim-tim besar Eropa. Dia sebelumnya telah memenangkan Liga Eropa empat kali dan sekarang menambah prestasi dengan mempermalukan Bayern yang datang dengan rekor 41 pertandingan tak terkalahkan di babak penyisian grup Liga Champions. Jika Emery adalah otak dibalik kemenangan ini, maka John Durant adalah eksekutor yang sempurna. Pemain asal Columbia itu yang masuk dari bangku cadangan menggantikan Oli Watkins di menit ke-70 hanya membutuhkan waktu 9 menit untuk menciptakan gol kemenangan. Durant memanfaatkan umpan dari Pau Torres dan berhasil mengecoh Manuel Neuer, salah satu keeper terbaik sepanjang masa dengan tendangan lob yang brilian. Durant kini telah mencetak lima gol sebagai pemain pengganti musim ini dan empat diantaranya adalah gol penentu kemenangan. Dengan performa seperti ini, tidak heran jika Durant menjadi andalan vila dalam momen-momen krusial. Dia memiliki kemampuan untuk perubah jalannya pertandingan dengan cepat dan ketenangannya di depan gawang menjadikannya salah satu pemain pengganti paling efektif di Eropa saat ini. Bayern Munich yang biasanya tampil dominan di Liga Champions harus menghadapi kenyataan pahit di Vila Porn. Meski menguasai pertandingan dengan 70 persen penguasaan bola dan mencatatkan 17 tembakan, mereka gagal mencetak gol. Harry Kane, yang kembali ke Inggris setelah bergabung dengan Bayern pada awal musim, mengalami malam yang penuh frustasi. Tendangan bebasnya membentur tiang gawang pada menit-menit akhir pertandingan. Dan sendulanya yang tampaknya akan menyamakan kedudukan berhasil ditepis oleh Emiliano Martinez yang tampil sebagai pahlawan di bawah mistar gawang Aston Villa. Vincent Kompani pelatih Bayern yang diharapkan membawa tim ini meraih kejayaan, tampaknya kebingungan melihat timnya kesulitan mencetak gol. Ini merupakan kekalahan pertama Bayern di babat penyisian grup Liga Champions sejak 2017. Dan kekalahan ini datang di tengah tim Aston Villa yang tampak tak terhentikan di bawah asuhan Emery. Tidak hanya Duran yang menjadi pahlawan malam itu, keeper Aston Villa Emiliano Martinez juga layak mendapatkan pujian besar. Penyelampatan gemilangnya dari sendulan Harry Kane pada waktu tambahan adalah momen penentu dalam pertandingan ini. Martinez menunjukkan performa luar biasa di bawah mistar gawang, menjaga clean sheet melawan salah satu lini serang paling menakutkan di Eropa. Setelah pertandingan, Martinez mengakui bahwa kebisingan di Villa Park malam itu sangat luar biasa. Menggambarkan bagaimana para penggemar menciptakan atmosfer yang mendukung timnya hingga peluit akhir dibunyikan. Ini adalah suara paling keras yang pernah saya dengar di Villa Park sejak saya bergabung dengan klub ini. Katanya dengan bangga. Kemenangan ini bukan hanya tentang 3 poin atau langkah menuju babak berikutnya di Liga Champions. Ini adalah kemenangan simbolis bagi Alsan Villa yang terakhir kali merasakan panggung ini pada tahun 1983. Setelah 41 tahun menunggu, para penggemar Villa akhirnya bisa merayakan momen kejayaan di kompetisi klub elit Eropa. Villa Park yang dipenuhi oleh lebih dari 40 ribu penggemar bergemuruh sepanjang malam. Dan ketika peluit akhir dibunyikan, euforia di stadion tersebut tak tertahankan. Kemenangan ini mengingatkan pada malam bersejarah 42 tahun yang lalu, ketika Alsan Villa mengalahkan Bayern Munich di final Piara Eropa 1982 di Rotterdam. Kali ini, Villa menunjukkan bahwa mereka tidak sekedar hanya peserta di Liga Champions, tetapi juga ancaman nyata bagi tim-tim besar Eropa. Di sisi lain, Harry Kane yang diharapkan menjadi bintang malam itu harus pulang dengan tangan kosong. Pemain Inggris ini mengalami malam yang penuh frustasi, gagal memanfaatkan beberapa peluang emas. Meski sempat menciptakan beberapa ancaman, seperti tendangan bebas yang membentur tiang gawang dan sundulan yang digagalkan oleh Martinez, Kane gagal mencetak gol di hadapan para penggemar Inggris yang menantikan penampilannya. Bayern Munich mungkin akan segera bangkit kembali di pertandingan berikutnya, tetapi kekalahan ini menjadi pengingat bahwa, bahkan, tim terbaik Eropa bisa tersandung ketika menghadapi tim yang bermain dengan determinasi tinggi seperti Alsan Villa. Kemenangan Alsan Villa atas Bayern Munich adalah pernyataan tegas bahwa mereka tidak boleh dianggap remeh di Liga Champions musim ini. Di bawah asuhan Unai Emery, Villa telah menunjukkan bahwa mereka memiliki kualitas untuk bersaing di level tertinggi. Dan dengan John Duran yang terus menjadi pahlawan di momen-momen krusial, masa depan mereka di kompetisi ini tampak cerah. Bagi Bayern Munich, kekalahan ini adalah tamparan keras yang mengingatkan bahwa mereka tidak bisa berpuas diri. Vincent Kompani harus segera menemukan solusi untuk mengatasi masalah yang muncul di pertandingan ini, terutama dalam hal eksekusi akhir dan penyelesaian peluang. Namun untuk asuhan Villa, ini adalah malam yang akan dikenang selama bertahun-tahun. Villa Park kembali menjadi tempat perayaan dan dengan performa seperti itu, Siapa yang bisa meragukan bahwa Villa bisa melangkah jauh di Liga Champions musim ini? Kemenangan ini menegaskan bahwa era baru kejayaan sepak bola Eropa telah tiba di Birmingham. Apakah menurut Football Lovers, John Duran bisa menjadi pemain kunci yang membawa Villa jauh di Liga Champions? Bagaimana dengan Unai Emery? Apakah ini saatnya dia mengulangi kejayaan masa lalu bersama Villa? Dan apakah menurut kalian kompani terlalu bergantung pada game? Bagaimana menurut pendapat Football Lovers? Komen di bawah ya! Terima kasih telah menonton!